Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita mendengar perintah Yesus untuk pergi dan mewartakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Kemudian Yesus menyampaikan apa saja yang harus dilakukan untuk mewartakan kerajaan surga. Salah satu hal menarik yang disampaikan Yesus saat hendak mewartakan kerajaan surga adalah, janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Hal ini menarik dicermati karena berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan kita saat kita hendak berpergian, apalagi berpergian untuk misi tertentu. Bukankah kita biasanya mengadakan atau menyiapkan bekal sendirian rupa, agar nanti perjalanan bisa lancar dan tidak kekurangan apapun yang dapat menghambat misi yang kita hendak jalankan. Janganlah membawa bekal dalam perjalanan, oleh karena itu hanya bisa dimengerti tentunya dalam pengertian dan semangat kerajaan surga itu sendiri. Kerajaan surga atau biasa juga disebut kerajaan Allah diartikan sebagai suatu keadaan atau situasi di mana Allah sendirilah yang berkuasa atau yang menjadi raja. Dalam pengertian ini, sebagai raja yang berkuasa, Allah tentu saja akan selalu memberikan yang terbaik bagi anggota kerajaannya. Ia selalu menyediakan apapun yang dibutuhkan bagi warga kerajaannya. Satu hal saja yang diperlukan dari anggota kerajaannya, yakni kepercayaan, bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Mungkin kita bisa berkata, ah tidak mungkin kita tidak percaya kepada kekuasaan Tuhan, apalagi kita bekerja untuk melayani Tuhan. Tetapi, apa yang mudah dikatakan itu, terkadang tidak mudah untuk dihidupi. Karena biasanya kita pertama-tama lebih mempercayakan hidup dan misi kita kepada pikiran dan perkiraan-perkiraan kita masing-masing. Hal ini tidak salah, tetapi kepercayaan penuh kepada kekuasaan Tuhan yang selalu memberi yang terbaik. Itulah hendaknya yang selalu menjadi pedoman pertama. Itulah semangat terdepan yang perlu ada. Janganlah membawa bekal. Itu berarti, percayalah selalu akan kekuatan yang akan diberikan Allah yang mengutus kita. Itulah semangatnya. Dengan semangat ini, Allah sajalah yang menjadi andalan, menjadi sandaran. Jika hal itu tidak ada dalam diri seseorang yang mengatakan dirinya menjadi pelayan atau pekerja Allah, maka sepertinya mustahil pelayannya akan berhasil atau akan membawa sukacita bagi dirinya dan orang lain. Bagaimana tidak? Apa yang menjadi dasar kerajaan surga saja sudah tidak ada. Bagaimana lagi mewartakannya? Itu sama dengan seorang yang mengajak, mari kita berdoa. Tetapi, ia tidak yakin Allah itu ada. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya.